Hai semuanya, balik lagi sama Mr. Ryo Hari ini kita akan melakukan sebuah kegiatan lagi Tapi untuk kegiatan kali ini, Mr. mau cerita sama kalian Tentang cerita seekor rubah yang kelaparan Kalian mau ingat tau ceritanya? Yuk ikutin Ini ceritanya teman-teman Seekor serigala yang lapar dan tersangkut di bawah lubang pohon Ceritanya seperti ini Pada suatu hari di sebuah hutan Hidup seekor rubah Rubah ini berkata Aduh aku kelaparan Aku sudah beberapa hari tidak makan Saat dia berjalan Dia merasa badannya semakin lama semakin lemah Semakin lemas Dan pada akhirnya dia hampir pingsan Dia kelaparan Lalu dia berkata Aduh aku harus makan apa ya hari ini Aku sudah berkeliling hutan nih Tapi tidak menemukan banyak makanan Akhirnya rubah itu mulai menutupkan matanya Lalu tidak berapa lama Hidungnya dia mencium sebuah aroma Dia mencium makanan Lalu dia terbangun Wah makanan apa itu Aku pengen tahu nih Lalu rubah ini langsung mengikuti Dari mana berasalnya aroma itu Rubah ini langsung mencari-cari Dia mengendus-endus Dia mencium-cium Dimana ke berasalnya wangi ini Wah ternyata dia menemukan jalannya Dia berkata Ini pasti jalan menuju desa Di desa pasti banyak makanan Hmm Kira-kira aku bisa makan apa ya di desa sana Akhirnya rubah mulai berjalan Dia berjalan Mulai keluar dari hutan Sesampainya di desa Dia terus mencium Dari mana asal makanan itu Tidak berapa lama Akhirnya dia menemukan Wah lihat Di bawah pohon ini Ada sebuah lubang Dia penasaran Mengapa ada wangi makanan ya Dari dalam lubang pohon itu Karena dia penasaran Rubah itu mulai mendekati Lalu dia mengintip Ternyata Di dalam lubang sini Ada banyak makanan Wah Rubah berkata Wah enak banget nih makanannya Tidak pikir panjang Rubahnya langsung melompat Dan mulai Memakan setiap makanan yang ada Dia menghabiskan semua makanannya Sampai Akhirnya Semua makanannya Habis Setelah itu Dia merasa Wah Perutku sudah sangat kenyang nih Aduh Sudah kenyang Pengen tidur Tapi dia ingat Aku baru selesai makan Wah Aku ingin minum Rubah yang perutnya sudah Kekenjangan itu Yang sudah penuh Akhirnya dia berkata Aku mau Pergi Ke sungai Untuk minum Saat dia mencoba Melompat Dia tersangkut Di dalam Di dalam Lubang ini Lalu dia berkata Aduh Celaka Apa yang terjadi Kenapa aku tersangkut Akhirnya Rubah menyesali Atas perbuatannya Karena dia sudah Rakus Dan juga Tidak berpikir panjang Nah Teman-teman Dari cerita itu Kita belajar banyak ya Yang pertama Kalau kita mau melakukan sesuatu Kita harus pikir-pikir dulu Apakah hal itu sesuatu yang baik Atau yang buruk Dan yang kedua Kita tidak boleh menjadi orang yang Rakus Oke Ingat ya Pesan hari ini Kita sudah belajar banyak Dari Rubah yang bapak Lain kali Kita akan dengarkan cerita yang lain Dadah